Tapi kalau kita punya presiden dari ketika Pak Mudoko, kemudian Pak Gatot, Pak Hadi Hal-hal seperti ini itu juga cukup menyucuat sebenarnya Bang Lalu jika presiden seperti ini sudah terjadi, kemudian saat ini juga ramai lagi Apakah pada akhirnya presiden perlu turun tangan? Atau di mana nanti presiden harus turun tangan? Dalam kondisi yang seperti apa Bang? Sejauh ini kan nggak ada, walaupun tadi saya katakan bahwa Di masa lalu juga hal-hal semacam ini juga terjadi gitu ya Tapi kan sejauh ini nggak ada masalah, nggak sepenuhnya juga sampai presiden harus terlalu dalam cawe-cawe di urusan internal TNI Yang bisa diselesaikan secara baik melalui komunikasi, melalui interaksi yang baik lah Sehingga kalau menurut saya saat ini belum ada urgensi untuk presiden turun tangan Atau kita lihat hari ini tanpa harus diperintah, katakanlah ada perintah presiden secara terbuka gitu ya Nyatanya Pak Kasat, Pak Panglima TNI dan palestaf yang lain juga hadir mendampingi Menteri Pertahanan kan gitu Jadi saya kira nggak ada urgensi presiden turun tangan hanya saja Tentunya presiden perlu ramahnya terus mencermati persoalan ini Terutama jangan sampai kemudian disharmoni itu mengganggu agenda-agenda tadi Apalagi ini kemudian kalau dikaitkan dengan tahun politik ya jangan sampai menghadirkan instabilitas kan gitu Ya ini yang harus diingatkan Nggak peduli orangnya apa namanya satu sama lain nggak cocok yang penting itu tadi Yang penting jangan sampai mengganggu kinerja organisasi kan gitu aja Oke artinya Bang Fahmi presiden saat ini belum ada urgensinya untuk ikut di dalam kasus yang lagi ramai ini Dan menurut Bang Fahmi tadi presiden perlu mencermati saja ya Bang ya persoalan ini jangan sama Iya 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 Iya